Untuk informasi terkait sidang Fonis Ahmad Dhani, kita bergabung dengan Oki Arisandi dari Surabaya, Jawa Timur. Oki, bagaimana jalannya sidang Fonis Ahmad Dhani? Baik, selamat siang Lofi, Gede dan juga Pemirsa. Terkait jalannya sidang Fonis Ahmad Dhani hingga saat ini, Majelis Hakim masih membacakan amar putusannya terhadap terdaku Ahmad Dhani, di mana memang saat ini Ahmad Dhani sendiri sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya atas kasus pencemaran nama baik yang telah ia lakukan atas video vlog yang sebelumnya telah diunggah pada tanggal 26 Agustus 2018 lalu. Dan jika kita lihat, tadi sidang sendiri baru dimulai sekitar pukul 11 lebih 15 waktu Indonesia Bahagian Barat dengan pengamanan yang cukup ketat, setidaknya ada sekitar 349 personil pengamanan, ada gabungan dari kepolisian Polsek, Polres, dan juga Polda Jawa Timur, dan juga ada tim Satuan Berimob yang juga ikut berjaga. Dan tadi kami mendapatkan informasi bahwa ada 5 orang petugas yang membawa senjata gas air mata untuk mengantisipasi sebagai tindakan prefektif akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, jika saja bisa terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya. Namun kami nilai sejauh ini kondisi cukup kondusif, di mana tidak ada jumlah pihak yang mendukung Ahmad Dhani tiba di sini dan melakukan provokasi-provokasi atau hal-hal apapun. Dan juga sebelumnya, pada sidang agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, dan dari Jaksa sendiri menilai bahwa Ahmad Dhani telah melanggar Pasal 45 Ayat 3, Juntuh Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ahmad Dhani dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Dan jika kita lihat dalam jalannya persidangan selama ini, tim kuasa hukum Ahmad Dhani menilai bahwa majelis hakim tidak mendapatkan fakta bahwa Ahmad Dhani dalam videonya menyebutkan subjek orang tertentu, sehingga memang besar harapan tim kuasa hukum Ahmad Dhani untuk bisa majelis hakim memberikan putusan bebas kepada Ahmad Dhani Persetio atas kasus yang menderanya saat ini. Dan memang, kasus ini bermula pada tanggal 26 Agustus 2018 lalu, saat Ahmad Dhani Persetio menghadiri sebuah kegiatan atau aksi tagar 2019 ganti presiden di Surabaya dan saat itu ia menginap di sebuah hotel di kota Surabaya dan saat akan bergabung, ia dihadang oleh jumlah pihak di depan hotel sehingga ia tidak bisa bergabung dengan rekan-rekannya untuk menghadiri aksi tagar 2019 ganti presiden. Dan sebagai bentuk kesalannya, Ahmad Dhani Persetio membuat sebuah video vlog yang berdurasi sekitar 2 hingga 3 menit yang ia unggah melalui media sosialnya dalam video vlog tersebut dan ia mengucapkan kata-kata idiot dan dinilai telah melakukan pencemaran nama baik oleh jumlah pihak dan pelapor dalam hal ini adalah koalisi bela NKRI yang melaporkan Ahmad Dhani Persetio kepada Polda Jawa Timur dan kasusnya hingga saat ini terus bergulir dan hari ini telah memasuki babak akhir di mana majelis hakim akan menjatuhkan fonis hukuman apakah Dhani Persetio akan menjalani hukuman lebih lanjut nanti ataukah justru akan dibebaskan atas kasus yang menerahnya saat ini. Dan sebelumnya memang kami sempat mengonfirmasi kepada tim kuasa hukum apakah akan ada persiapan khusus dalam menjalani sidang akhir di pengadilan negeri Surabaya hari ini dikatakan bahwa memang terkait dengan baik Ahmad Dhani maupun tim kuasa hukum tidak memiliki persiapan khusus secara administratif maupun yang lain sebagainya dikatakan bahwa keduanya telah siap menghadapi proses persidangan babak akhir hari ini. Dan jika sebelumnya ada sang istri Yanni Mulan Jamila yang beberapa kali terlihat menemani Ahmad Dhani Persetio di dalam ruang persidangan namun dalam sidang hari ini di babak akhir hari ini tidak terlihat adanya keluarga baik itu Mulan Jamila maupun ketiga putranya Yanni Al, El maupun Dul hanya terlihat ada sahabat Ahmad Dhani yang juga sempat menjadi seorang saksi dalam kasus persidangan ini Yanni Siti Rafika yang juga hadir kembali di pengadilan negeri Surabaya. Dan sejauh ini proses atau pembacaan amar putusan masih berlangsung oleh Majelis Hakim dan kami juga akan terus menginformasikan kepada Anda terkait dengan bagaimana keputusan dari Majelis Hakim atau fornis apa yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa Ahmad Dhani Persetio atas pelanggaran yang telah ia lakukan sesuai dengan apa yang dinilai oleh jaksa penuntut umum. Laufi dan Gede, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya, baik. Terima kasih. Okyari Sandi melaporkan dari pengadilan negeri Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.